. . Jose Mourinho sudah berbicara dengan Direktur AS . . . . . . . . bukti memang sudah saatnya gerak nyata di bursa transfer Liga Italia. Apalagi AS Roma lagi jadi sorotan, Jose Mourinho murka usai gagal bawa AS Roma lolos ke Liga Champions. Rupanya, rencana Jose Mourinho tambah pemain bintang di AS Roma perlu direalisasikan si bos, tak cuma inginkan Paulo Dybala, gelandang Brazil yang tampil di Premier League juga masuk opsi di bursa transfer. Demi membawa AS Roma bangkit dan konsisten di papan atas Liga Italia Seria, Jose Mourinho sudah merencanakan rekrutan besar pada bursa transfer musim panas mendatang. Media di Italia ramai mengklaim AS Roma ikut memanaskan persaingan terhadap penyerang Juventus. Paulo Dybala, tak ingin melewatkan kesempatan itu. Jose Mourinho sudah berbicara dengan Direktur AS Roma, Thiago Pinto, tentang keinginan membawa Paulo Dybala ke Trigoria. Pengalaman dan nama besar Paulo Dybala diharapkan mampu mendongkrak pamor AS Roma untuk bersaing di papan atas Serie A, tetapi AS Roma harus mendapatkan persaingan ketat dengan Inter Milan, Tottenham Hotspur, dan Barcelona yang juga menginginkan Paulo Dybala. AS Roma bisa memanfaatkan situasi Nicolo Zaniolo yang diincar Juventus. Sejauh ini, masa depan Nicolo Zaniolo masih tanda tanya, lantaran sang pemain tak kunjung memperpanjang kontraknya di AS Roma. Terlebih Jose Mourinho sudah menyiratkan bahwa Nicolo Zaniolo tak masuk dalam proyeknya ke depan bersama Gialo Rossi, bukan tidak mungkin negosiasi bisa terjalin dan AS Roma memenangkan perburuan Paulo Dybala. Tak cuma Paulo Dybala, Jose Mourinho dikabarkan tengah membidik sejumlah nama yang berasal dari Liga Inggris, Premier League seolah menjadi pasar buat AS Roma, berkaca pada kesuksesan Gialo Rossi bersama para pemain ex-liga Inggris. Sepertinya, AS Roma akan mencoba mendatangkan dua gelandang jangkar dari Liga Inggris. Nama bintang Arsenal, granit sehaka jadi yang teratas. Gelandang Arsenal itu bisa pergi ke AS Roma secara gratis di bursa transfer musim panas mendatang. Tinggal Gialo Rossi yang perlu mengalokasikan beban gaji sang pemain. Selain itu, ada nama lain di Liga Inggris yang sudah masuk kantong list Jose Mourinho. Sosok tersebut adalah Douglas Lewis yang saat ini bermain untuk Aston Villa. Gelandang Brazil itu punya karakter dan gaya bermain yang diinginkan Jose Mourinho di AS Roma. Musim ini, Douglas Lewis mengemas 29 penampilan dan turut menyumbangkan satu gol serta tiga asis untuk klub asuhan Stephen Gerrard. Kans AS Roma untuk mendatangkan Douglas Lewis tidaklah sulit, mengingat kontrak gelandang 23 tahun itu akan berakhir pada 2023. Menyisakan satu tahun kontrak membuat Aston Villa perlu mempertimbangkan penjualan Douglas Lewis pada bursa transfer Juni ini. Kehadiran Jose Mourinho bisa menarik perhatian Douglas Lewis untuk hengkang ke AS Roma. Selain itu, Douglas Lewis juga bisa mengikuti jejak para legenda Brazil yang kariernya melesat bersama AS Roma seperti Emerson. Tambahan gelandang berkarakter kuat, sangat dibutuhkan Jose Mourinho, mengingat Jordan Ferrataut akan dilepas Gialo Rossi akhir musim ini. Ada pun nama lain yang masuk sebagai prioritas Jose Mourinho adalah nemanja Matik, gelandang senior asal Serbia ini bisa hengkang ke AS Roma dengan status bebas transfer sekaligus kembali menjalin reuni dengan Jose Mourinho dan sejumlah pemain Manchester United lainnya. Sekitar 35 juta euro didapatkan Gialo Rossi dari penjualan keeper Paul Lopez, Cengiz Ander, keduanya ditebus oleh Marseille, Justin Kluifet Kenis, Alessandro Florenzi ke AC Milan dan Olsen ke Aston Villa. Selanjutnya, Thiago Pinto akan terbang ke Inggris hari ini bersama tim dan tidak menutup kemungkinan dia akan bertemu dengan agen klub atau perantara untuk menilai situasi beberapa pemain. Lalu ada Diawara dan Darbu yang akan dilepas ke klub Inggris. Prediksi Roma vs Leicester akan berjalan sengit dalam rangka mencari finalis Europa Conference League. Laga tersebut akan digelar di Stadion Olimpico, Jumat tanggal 6 Mei pukul 2 waktu Indonesia Barat. Roma tentu sedikit diuntungkan karena akan bermain di kandang sendiri. Dukungan puluhan ribu supporter bisa saja menjadi pembeda dalam laga nanti. Prediksi Roma vs Leicester City. Satu hal menarik jelang laga ini adalah kedua tim berada dalam rentetan laga tanpa kemenangan. Roma gagal menang di 4 laga terakhir dengan hasil 3 imbang dan 1 kekalahan. Jose Mourinho harus menemukan cara untuk mengakhiri catatan buruk tersebut. Tami Abraham wajib ia minta segera menemukan lagi ketajamannya mencetak gol. Dari 30 menit waktu mereka di lapangan, hanya sekitar 15 menit mereka bermain bagus. Kata Mourinho, Leicester sendiri sebenarnya berada dalam tren lebih buruk dibanding Roma. Yakni mereka gagal menang di 5 laga terakhir semua ajang. Perinciannya, The Foxes meraih 3 hasil seri dan 2 kekalahan. Terakhir, Leicester kalah 3-1 ketika menghadapi Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris. Kekalahan itu jelas bukan hasil yang diinginkan dan Leicester bertekad bangkit di Roma. Kami tak mau berlarut-larut dalam kondisi seperti ini. Kami akan segera bangkit. Semoga kami bisa segera menemukan solusi di laga berikutnya. Tutur striker Leicester, Keleci Iheanacho. Terima kasih telah menonton!